Sini, mau gak digembo-sin? Sini! Percanda, sangat terima kasih teman-teman yang udah tetap selalu menonton channel aku Eka Yulia Hari ini aku pengen ngajak teman-teman semua buat melihat si Pat Yang agak melentung sini, biar aku digembo-sin Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan pada Melson Ini apa namanya ini? Kalau itu namanya damek Ini damek? Iya Bahannya apa ini Pak? Kalau bahannya itu terbuat dari bambu Oh ini dari bambu? Iya betul, dari bambu Ini dari bambu, ini kayak tusuk sate gitu Pak? Iya betul Oh dari ini Pak? Bisa juga kita gunakan dari tusuk sate Bisa juga kita gunakan dari bambu yang apa namanya, bambu yang masih utuh Kita bentuk seperti kecil-kecil, seperti tusuk sate itu dulu Baru kita finishing sehingga terlihat seperti ini ya Pak? Terlihatnya seperti itu Ini ujungnya ini tajam Pak? Itu iya tajam Besi ujungnya itu Ya dibuat dari besi Biasanya kita buat itu dari kaleng bekas Kaleng-kaleng yang dibuang itu Seperti kaleng sarden Kaleng susu Kita ambil untuk dibikin ujungnya itu Sederhana banget teman-teman Dan ini? Ini apa ini Pak? Kalau ujungnya itu namanya flipping Flipping ujungnya itu Ini flipping dari apa ini Pak? Itu dari bekas-bekas bungkusan segala kopi Bisa juga dibuat dari kertas Tapi yang kita buat itu Supaya agak tahan Kita buat dari bekas kopi Ini apa Pak? Kalau itu lain Itu namanya piber Ini dari bahan piber? Betul Kayak buat ini ya Pak? Piber Oke piber Jadi seperti ini ya Pak ya? Iya piber Hampir sama bentuknya Ini tadi apa Pak? Yang ujungnya itu Busa Busa Ini yang ujungnya Yang dari piber ini Busanya Yang seperti ini Ini? Ya Jadi busanya udah dipotong-potong Seperti ini teman-teman nih Awalnya dia itu seperti gini Dipotong-potong Awalnya gabus biasa Potong-potong Baru dibentuk Sehingga dia menjadi Kayak pelampung Iya kayak pelampung itu Bisa lihat ya? Ini bahannya piber Iya Bahan piber Dan ini ada amplas Amplas jangan digosok ke wajah Biar glowingnya Amplas ini salah satu bahan untuk merapikan ujung ini Oh buat supaya dia menjadi rujing Tajam ya Pak ya Tajam ya Pak ya Termasuk bahannya dari piber Kita gunakan alatnya juga Seperti amplas Dari amplas ini Iya Pak dulu itu kalau gak salah Ujung-ujung sini itu Beracun? Betul Itu racunnya dari apa? Biasanya kalau racunnya itu dari getah Oh dari getah? Iya Jadi biasanya itu getah Getah apa namanya untuk racunnya itu getah Lupa aku namanya nama pohonnya itu Jadi getah itu dikumpul Biasanya dimasak Dengan tingkat kematangannya berbeda Kalau kita untuk binatang yang agak mudah mati Sejenis burung Jadi masaknya itu mungkin tidak terlalu begitu Racunnya maksudnya gak terlalu padat gitu ya Pak ya Ya gak begitu masak sama sekali Kalau yang untuk babi atau rusa Jenis binatangnya dia mungkin agak teras Lebih padat lagi racunnya Kalau nama racunnya itu ipu Apa Pak? Ipu Ipu Nama racunnya ipu Yang biasanya ditaruh di ujung-ujung Itu kalau kemakan misalnya mereka berburu Terus daging itu kan mati karena dia kena racun Kena racun Kita yang makan mati gak Pak? Oh enggak Biasanya kalau suku daya Kalau sudah memakai racun ipu Mereka itu akan membuang Di sekeliling Apa namanya Sekeliling bekas Bekas Damek itu Tertancap damek tadi Dan cap itu di sekeliling itu mereka buang Oh itu dibuang Jadi Baru aman untuk dikonsumsi Jadi gitu teman-teman Dulu pada zaman dulu Ini dipakai berburu Yang saya tahu memang ada racunnya ya Pak Iya Di ujung-ujungnya disini ada racunnya Dan ini kan tidak hanya dipakai untuk berburu ya Pak ya Tapi kan juga sebagai alat untuk berperang juga ya Pak Kalau dulu kalau berperang ya bisa juga dipakai Tetapi sangat terpaksa kalau memakai Seperti peralatan menyipet Jadi kalau leluhur kita dulu Kalau mereka berperang itu saling berjanji Karena mereka itu kalau berperang Tidak hebat kalau tidak diketahui musuh Nah jadi kita itu harus Harus musuh Kita itu harus tahu Bahwa kita hari ini kita berkelahi Berperang Mana yang hebat Mana yang jagaunya Mencari hebatnya Mencari hebatnya Jadi kalau pakai sumpit itu Kemungkinan sangat terpaksa Oh karena terpaksa Jadi lebih umum digunakan untuk berburu Iya betul Pak memang kita punya kedudukan ya Biasanya di dalam masyarakat gitu Betul Oke Oke Kita tetap Kita tetap melanjutin ke pembahasan yang ini Ini kan ada dua ya Yang ditunjukin Ada Melson Ada yang dari bambu Ada yang dari paper Apa nih Pak Apa ini tuh punya kegunaan masing-masing kah Atau jaraknya kah yang lebih Ini antara ini dan ini gitu Pak Iya jadi kalau dulu kita itu Menggunakan bahan yang terbaik Sejenis bambu Oh bahannya ya Iya tapi kalau sekarang Begitu zaman berubah Ada lagi yang lebih baik dari bambu Jadi bahan yang lebih baik dari bambu Yaitu piber Berarti ini tradisional Dan ini yang kekinian Kekinian betul Dan piber ini Ya piber ini Dia tidak mudah bengkok Dan dia itu tahan di lentur Seperti gini Kalau bambu Dia tidak bisa kita ginikan Pasti patah Pasti patah Iya Jadi kalau piber Dia itu bisa kita bengkok ke sana kemari Dia tetap lurus dia Nah itu kelebihannya dari piber Jadi lebih mempermudah sekarang ya Pak Kalau zaman dulu kan masih sederhana Menggunakan apa yang ada Ada bambu Kita bentuk seperti ini Kalau sekarang sudah ada piber Iya Betul Dan juga Bambu dengan piber ini Kalau tingkat Apa namanya Kalau lurusannya Jarak jauhnya dia lebih Lebih bagus piber Dari bambu Bambu ini termasuk bahannya agak ringan Tetapi dia itu Kalau jangkauan tiupan itu Tidak terlalu jauh Paling jaraknya bisa mencapai 25 atau 30 meter Nah kalau dari piber ini Bisa lebih dari itu Jarak jauhnya lebih Lebih dari bambu Iya Itu keistimewaannya Piber Piber Nanti kita akan masuk ke caranya ya Pak Ya cara menggunakan Sipet Tadi kita sudah membahas tentang Anak damek Ini peluru yang digunakan Untuk sipet Sampai disini dulu Pembahasan kita tentang damek Kok damek sih? Damek Jadi tetap nonton channel Aku Eka Yulia Bye-bye Bye